Musik Lasem, kota kecil di pesisir utara Jawa. Terletak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Lasem adalah saksi bisu bagaimana keberagaman berjalan dengan damai. Lasem yang terkenal dengan sebutan Tiongkok kecil ini disebut sebagai kota pertama yang didatangi Laksamana Cengho saat datang ke Indonesia. Dengan memori kolektif dan bangunan bersejarah yang dapat dinikmati bersama, kini Lasem menjadi kota wisata dengan sejuta pesona. Musik Dalam episode ini, saya akan mengajak Anda melihat eksotisme kota tua yang penuh dengan nilai heritage tinggi. Bersama saya, Gadis Bianca, inilah journey Way2Explore. Musik Kali ini saya akan mengajak Anda ke salah satu destinasi yang berbeda dari biasanya. Letaknya di pesisir utara Pulau Jawa. Konon, tempat ini merupakan daerah yang pertama kali didatangi oleh orang Tiongkok ke Pulau Jawa. Hmm, gimana ya? Musik Karena tujuan perjalanan kali ini masih berada di Pulau Jawa, saya memilih menggunakan kereta. Travelling menggunakan kereta api memang terasa berbeda. Saya bisa lebih bersantai karena memiliki waktu perjalanan yang lebih lama. Sambil menikmati pemandangan, saya bisa menyelesaikan buku yang tengah saya baca. Musik Atau mencari tahu tempat-tempat yang akan saya kunjungi nanti. Tujuan perjalanan kali ini ialah Lasem. Lasem yang berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah adalah kota kecil yang kental dengan unsur pecinan. Setelah tiba di stasiun Semarang Tawang, saya melanjutkan perjalanan mobil selama kurang lebih 4 jam untuk tiba di Lasem. Lasem dikenal sebagai kota tua yang memiliki nilai heritage tinggi. Rumah-rumah di Lasem kebanyakan berusia ratusan tahun. Rumah kuno dengan arsitektur campuran Indis, Eropa dan pecinan, mudah saya jumpai di desa Karangturi. Ada yang terawat, ada pula yang ditinggalkan begitu saja dan hanya dijaga oleh seorang housekeeper. Saya yang penasaran bagaimana rasanya menghuni rumah kuno Lasem, bisa tinggal di tempat ini. Homestay, Tiongkok Kecil Heritage. Halo Om Budi. Selamat datang di Tiongkok Kecil Heritage Lasem, Mbak. Siap Om, saya jadi, saya yang kemarin sebuah kotak, mau menginap di sini. Om, saya penasaran banget ini, pengen tinggal di sini. Sebenarnya awalnya gimana sih ceritanya sampai ini jadi homestay bangunan lama, tahun berapa ini Om? Ini dibangun sekitar tahun 1850, Mbak. Waktu itu kita beli 2012, bulan Desember. Ya, kita renovasi perlahan-lahan. Setelah itu ada fototour pertama kali yang diselenggarakan National Geographic. Itu cari penginapan. Penginapan waktu itu bersamaan dengan HUT Kelanteng Rembang. yang sangat meriah dan besar, hotel penuh semua. Waktu itu kita terus buat penginapan-penginapan. Ini usianya tua banget, 1850. Ada cerita dibalik bangunan ini sebelumnya? Jadi bangunan ini yang menarik itu ada lorong, Mbak. Ada lorong waktu jaman Perang Jepang. Waktu itu untuk persembunyian, takut kalau waktu ada pesawat terbang, takut kalau bom itu dijatuhkan. Jadi mereka itu bersembunyi di lorong tersebut. Nah ini dia nih, jalan rahasia ke rumah sebelah. Wow, aman banget ya ini. Ada bom juga, nggak masalah. Kita coba masuk, lihat apa di bawah sana. Wah, tingginya selesai ya. Lebarnya pun cuma buat tiga orang kali ya. Bisa nyembus kesana. Berasa memang kota yang sepi. Cocok bagi wisatawan yang ingin menghindari hingar-bingar kota-kota besar. Setelah berkeliling desa Karangturi, saya menemui Mas Pop, penggagas Lasam Heritage Trail. Biasanya Mas Pop akan menemani wisatawan yang ingin berkunjung ke rumah-rumah kuno dan bersejarah di Lasam. Karena tidak semua rumah bisa dikunjungi wisatawan. Wah, sampai juga. Halo. Halo, Mbak Kati. Gadis. Gadis. Mas Pop, ini dia yang namanya? Museum Nyah Lasam. Museum dan guest house Nyah Lasam. Oh, iya. Mas Pop, kenapa sih awalnya ingin memperkenalkan Heritage Trail ini? Jadi ternyata setelah saya mendalami Lasam, itu pusaka-pusaka di Lasam, side-side-nya itu sangat keren-keren. Kualitasnya kualitas dunia. Jadi saya ingin mengenalkan ini ke dunia luar. Bahwa Lasam sangat penting buat ilmu pengetahuan dan generasi kedepannya. Jadi makin penasaran gak sih mau lihat dalamnya, Mbak, Museum Nyah Lasam. Oke, siap. Kebanyakan aja kita. Siap, Pak. Museum Nyah Lasam ini menyimpan histori perusahaan batik Tio Swansin dan barang-barang antik koleksi keluarga yang sudah diturunkan hingga generasi ketujuh. Dari mesin jahit, cap membatik, foto-foto keluarga, hingga dokumen surat-penyurat dalam berdagang. Ini ruang perusahaan batik dari Om Santio. Om Santio, maaf. Ini ada teman baru, Om Santio. Halo. Sampai ketan. Gadis. Inilah surat menyorat yang dimulai oleh Kong Chow saya dengan tulisan masih beraksara Mandarin. Dan ini mungkin... Sampai gak kebaca ya, Om ya? Ini tulisan tangan beliau. Tahun berapa ini? Nah, ini kemungkinan sudah tahun 1890 lah. Oh, 1890 sampai awal 1900 ya? Iya. Nah, ini dia jawaban kenapa namanya Museum Nyah Lasam. Selain menyimpan koleksi keluarga dari turun temurun, Om Santio juga merekam jejak para perempuan di Lasam. Nyonya-nyonya Lasam yang memiliki peran penting di Lasam ini. Seperti ada pembatik, lalu ada juga pengusaha tahu, ada juga di sini bahkan pengungsi peperangan tahun 1942 sampai 1949. Om Santio mengingatnya ini menjadi sebuah kenangan dan penghargaan terhadap perempuan. Bangunan kuno dan latar belakang cerita yang tersimpan memang menjadi daya tari tersendiri bagi penikmat wisata historik. Membawa kita lebih dekat dengan masa lalu yang penuh memori. Terima kasih telah menonton!